Di video kali ini saya akan mengunduh teman-teman bagaimana cara menjalankan fitur auto post ke grup facebook Oke kita langsung saja ke panduannya Pertama silahkan teman-teman buka folder data auva Selanjutnya buka file database Pada sheet account silahkan tentukan akun mana saja yang akan dijalankan Selanjutnya pada kolom activities silahkan tentukan sheet yang akan dijalankan Di sini saya pilih sheet 1 Maka langsung saja klik pada sheet 1 Kemudian pada sheet 1 ini silahkan pilih activitiesnya Oke kita langsung saja pilih activities post to group Langsung saja pilih select run Seperti biasa karena di sini pada nama activitiesnya ada garis bawah Maka teman-teman harus melakukan setting tambahan pada sheet yang sesuai dengan nama activitiesnya Di sini nama activitiesnya post to group Maka klik pada sheet post to group Kemudian silahkan isi pada kolom yang sudah disediakan Yang pertama itu ada kolom photo directory Jika teman-teman menggunakan gambar untuk di postingannya Maka silahkan isi pada kolom ini Caranya yaitu silahkan cari folder di mana tempat foto itu berada Yang misalnya di sini Yang selesai teman-teman klik pada address bar Kemudian copy Lalu pastikan di kolom photo directory Selanjutnya silahkan masukkan nama fotonya Misalnya saya ingin menggunakan foto yang ini Di sini teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu foto Caranya yaitu silahkan drag dulu kolom B dan L Kemudian unhide Nah di sini maka akan muncul Foto name 1 sampai foto name 10 Selanjutnya isi pada kolom caption Silahkan masukkan captionnya Jika teman-teman ingin mention seseorang Bisa di sini kolom mention ini Jika muncul error seperti ini Caranya yaitu silahkan klik pada menu data Kemudian klik pada menu data validation Selanjutnya pada menu error alert Kemudian hilangkan centangnya Kemudian ok Misalnya di kolom background Karena di sini saya menggunakan foto Maka di sini saya dikosongkan Jika teman-teman hanya berupa text Teman-teman bisa menggunakan background ini Caranya langsung saja teman-teman pilih random Atau langsung menentukan nomor backgroundnya Kemudian untuk turn of notification Jika teman-teman ingin menonaktifikan notifikasi pada postingan tersebut Silahkan pilih yes Jika tidak silahkan pilih no Begitupun di turn of commenting Di sini untuk menonaktifkan komentar pada postingan tersebut Selanjutnya itu kolom turn of for sale format Di sini untuk menonaktifkan fitur sale atau fitur jual pada postingan Nah di sini saya pilih no Selanjutnya di kolom tag people Silahkan masukkan Upset dari nama orang yang akan teman-teman tag Kemudian di sini tentukan jumlah orang yang akan di tag Nah di sini saya tidak menangkap fitur ini Jadi pada contoh kali ini saya kosongkan Selanjutnya masukkan Link dari grup yang akan teman-teman posting Nah di sini saya contohkan menggunakan 6 grup Untuk copy link Di sini akan mengopi link dari postingannya Saya pilih yes Misalnya kita duplikat dulu datanya Jika database sudah siap Lalu saja teman-teman save Kemudian close Selanjutnya buka Wiped Assistant Kemudian jalankan OVA versi 2 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!